Halo selamat malam buat teman-teman semua Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua teman-temanku Oke Kali ini saya akan bahas Shinja Saya akan update Shinja Maaf saya bikin video short semua teman-teman ya Saya bikin video short karena banyak sekali kesibukan saya teman-teman Banyak banget di 5 hari terakhir ini banyak banget teman-teman ya Karena banyak berita yang bagus juga Banyak berita yang jelek juga Yang sedang saya kerjain sekarang teman-teman Oke untuk saat ini banyak orang ya Yang nanya ke saya masalah Shinja juga di grup Bang kenapa Shinja turun gini-gini-gini Ya turun ya lagi turun bro gitu loh teman-teman Jadi gini Harga Shinja ini masih bagus teman-teman ya Harga hari ini dia penurunan 5,43% Oke Tetapi disini dia masih harga ribuan Oke saya ambil buntutnya teman-teman ya Dia masih di 101 Yang dia turun di sekitar 2 minggu kemarin Saat market lagi bagus Shinja itu sempat turun di 900-an Oke Nah sekarang masih termasuk harga bagus teman-teman ya Kalau dibilang Lambat penurunan di saat pandemi ini Pandemi kripto ya Di antara 1 minggu ini Yang lambat sekali penurunannya Shinja gitu loh teman-teman Yang lain itu cepat penurunannya Jadi menurut saya Shinja ini masih aman-aman saja gitu loh Terus perbiasakan teman-teman ya Jangan langsung mengklaim Apa Mengklaim Apa sih namanya Mengklaim skam Jadi banyak-banyak teman-teman sekarang tuh Kalau ngomong dikit-dikit bang Kayaknya skam ya Kayaknya skam ya Kok enak banget teman-teman tuh Kalau bilang skam Saya aja sampai ketawa Wih dapet info dari mana Kadang saya juga nanya ke mereka Kalau WA ke saya atau Apa DM telegram ke saya bang Kayaknya ini skam ya Saya balik tanya loh Infonya dari mana gitu loh Jadi jangan apa-apa itu skam teman-teman ya Kalau menurut saya Shinja masih Masih aman ya Masih aman Buat yang tanya kan Kebanyakan nanya itu Shinja aman gak bang ya Aman gak Kalau saya tetap aman teman-teman Karena saya Prepare Shinja itu untuk jangka panjang Bukan jangka pendek Kalau jangka-jangka pendek ya Saya itu jangka pendek itu setahun Sebenarnya teman-teman ya Kayak Baby Doge sama Siba Saya itu jangka pendek Jangka pendeknya itu setahun dua tahun Gitu loh teman-teman Kalau untuk Shinja ya Sekitar Ya Dua tahun Tiga tahun ke depan lah teman-teman ya Saya kira seperti itu Nah buat teman-teman Saya mau info juga Buat teman-teman yang mau cut loss ya Mau cut loss sekarang Kayaknya Shinja pergerakannya akan turun juga ini teman-teman Akan 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 makin turun Tapi gak banyak teman-teman Kalau mau cut loss sekarang Bisa juga sih teman-teman ya Tapi kalau saya Saya takut berprediksi di saat market yang lagi gak stabil ini teman-teman ya Karena nanti bisa bawa kalian ke jurang Ya makanya Kalau seandainya mau buat berita Ya saya mau buat berita pun yang Seenak jidatnya saya Sebenarnya banyak teman-teman Tapi saya gak mau menggiring kalian ke Selokan gitu loh teman-teman ya Jadi buat teman-teman semua tetap tenang Buat Shinja ini Santai aja Karena pandemi ini terjadi untuk semua coin dan token ya Kalau kita lihat disini semua tuh Wow ngeri ya Merah semua teman-teman Apalagi di global Nangis semua pokoknya ya Disini cuma ada yang HVI ini ya Yang token ini ya Token ini sudah Ini naik karena dia anjlok Anjlok terus ya teman-teman ya Kira-kira seperti itu Jadi buat Shinja teman-teman Tetap aman Santai dan slow teman-teman ya Saya yakin kalian gak pake uang koperasi kok Atau uang pinjol Yang penting tetap aman teman-teman Ingat pake uang dingin Biar Biar Kalau terjadi apa-apa Maksudnya terjadi apa-apa Maksudnya kalau ada penurunan Bukan skem Kalau ada penurunan Kita tetap Santai gitu loh teman-teman ya Intinya ada uang dingin Oke kira-kira seperti ini Semoga sehat dan sukses selalu Buat kalian semuanya Selamat malam Sampai jumpa